Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Mas Kumitir Mengawali perjalanan saya menuju rumah Varel, inilah yang perlu saya mengetahui Dan ini yang sebelah kanan, ini SMP Negeri 2 Kebundungan Serono yang rencana akan dipakai sekolah lanjutan, pertama untuk Varel Baik sahabat, sambil menikmati perjalanan menuju rumah Varel, perlu saya sampaikan Ini adalah informasi jalur rute menuju rumah Varel, seperti yang sahabat-sahabat minta, dimana sebetulnya jalan yang paling mudah menuju rumah Varel Nah ini setelah ada banyak pertimbangan, akhirnya alternatif jalan inilah yang terbaik ketika menuju ke rumah Varel Jadi kalau sahabat dari Surabaya menuju ke Banyuami, nanti akan melewati Jember, kemudian nanti masuk di Gunung Kumitir Nah ini sudah mulai mendekati, jadi sebelum ke Banyuami, nanti ada jalan ke kanan, ini ke arah desa Kepundungan Nah ini, ini kita nanti langsung ke kanan, lurus terus, oh ada mobil Nah jarak antara tikungan tadi ini sampai ke, nanti Gapura masuk ke rumah Varel itu sekitar 2 km, tidak terlalu jauh Hanya saja jalannya seperti ini, jadi agak sedikit rusak, tapi tidak apa-apa, karena memang nyantai saja di sini ya Kemungkinan nanti beberapa bulannya akan diperbaiki jalan menuju ke kebundungan ini Dan kalau jalan ini terus, nanti akan masuk di kota Serono Dari Serono, nanti kalau ke kanan, balik lagi ke Gendeng, kalau ke kiri, itu ke Banyuami Jadi kalau sahabat mungkin membawa mobil, ini kalau jalan pagi, ini akan bisa menikmati di kanan kirinya ini banyak sawah Banyak rumah makan juga, jadi sangat enak, karena memang ini di desa Jadi jalan menuju ke rumah Varel ini, kalau jalan rayanya ini sudah besar ya, jadi nyaman-nyaman saja Yang penting sesuai dengan tujuan kita, nanti ketika sudah sampai sekitar 2 kg, kita coba berhenti Atau bertanya dulu di beberapa orang yang ada di sekitar situ, tanya saja di mana rumah Varel pasti ketemu Nah ini kita sudah sampai, sudah sampai 2 kg, cepat ya Nah ini kita berhenti dulu, kita lihat, nah jadi sahabat bisa mengetahui nanti Ketika akan ke rumahnya Varel, di situ ada Tugu, Gapura, besar, ada tulisannya itu Kampung di Kampung NU, Kepundungan, nah di situ Nah silakan nanti sahabat bisa masuk ke kanan ini, ya Cuma jalannya tidak sebesar ini, jalannya agak kecil Kita masuk ke perkampungan, oke Nah ini kita sudah mulai masuk di perkampungan di mana Varel tinggal Nah jadi ini masih masuk desa Kepundungan, ya Jadi di tepi kanan kirinya ini masih banyak sawah Jaraknya sampai ke rumah Varel kurang lebih 2 kg masuk ke dalam ini, ya Jadi sambil menikmati udara segar, persawahan di sini Sahabat bisa santai saja di sini Selain jalannya kecil juga tidak terlalu banyak kendaraan di sini Jadi santai-santai saja Jadi jalan ini yang setiap harinya baik pagi ataupun sore saya lewati Tetapi kadang-kadang saya juga cari alternatif jalan lain yang cepat pulang Tapi kalau jalan yang umum memang jalan ini Ini lebih mudah dan lebih gampang untuk mencari rumah Varel Nah sahabat, sekitar hampir 2 km ini Nanti kita akan menemui SDN 02 Kepundungan Di mana saat ini Varel masih sekolah di sini Nah itu yang di depan itu sekolahnya Varel yang sebelah kanan Kalau yang ini pasar pagi Biasanya di sini pasar kaget, rame juga Nah ini SDN 02 Kepundungan Di mana Varel sekolah di sini Nah kita ambil gambar dulu di sini ya Terima kasih telah menonton! Jadi di SDN 02 Kepundungan inilah Varel sekolah Dan biasanya di sebelah kanan ini Tempat orang jualan ini Biasanya teman-teman youtuber itu standby di situ Dan nanti kalau Varel ketika jam istirahat pagi keluar Biasanya dia suka makan-makan di situ Beli-beli apa di tempat-tempat yang seperti ini Nah jarak dari SD Kepundungan itu tadi Dengan rumah Varel tidak terlalu jauh Jadi sekitar 500 meter saja Nah ini di depan ini Nanti setelah melewati jembatan ini Baru naik sedikit Baru nanti kita belok ke kanan Sudah masuk ke rumahnya Varel Dan ini masuk Pusun Sumrejo Desa Kepundungan Kecamatan Serono Kabupaten Banyuwangi Nah ini kita sudah sampai di rumahnya Varel Prayoga Nah biasanya saya parkir kendaraan di sini Kemudian melihat-lihat situasi Dan mengambil gambar Kemudian disampaikan ke semua sahabat Dimanapun Anda berada Baik sahabat Jadi sekaligus memberikan informasi Terkini ini renovasi rumah Varel terbaru Yang bisa saya berikan ke sahabat Seperti inilah Rumah Varel setelah mengalami Banyak perubahan-perubahan tradis Dalam beberapa bulan terakhir ini Baik sahabat semua Dimanapun Anda berada Demikian tadi Rute perjalanan menuju rumah Varel Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini Sampai ketemu lagi Dadah 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 Terima kasih.